Intro Apakah Anda akrab dengan wayang yang satu ini? Ini adalah potehi yang secara harfiah berarti boneka kantung tangan. Tidak banyak masyarakat Indonesia tahu tentang kesenian yang berasal dari Tiongkok ini. Potehi masuk ke Indonesia sekitar abad 17 dan sangat berkembang terutama di Pulau Jawa. Sayangnya di era Orde Baru kesenian ini sempat diberanggus tindakan represif penguasa terhadap budaya Tiongkok. Pemerintah Orde Baru edisi pertama, mungkin ada edisi kedua, itu suka menarang hal-hal yang tidak perlu. Mereka mengatakan akan memberantas komunisme, tapi apa hubungannya wayang potehi dari komunisme? Mereka menyangka bahwa bayang potehi dari Tiongkok, dan Tiongkok adalah RFC, maka itu harus dilarang. Apa saja? Apa saja yang berbau Cina dilarang? Aku yang sudah memakai senjata, meloncat ke punggung ini kuda-kuda! Potehi yakin yang mulai menggeliat lagi di era Presiden Abdurrahman Wahid. Perjalanan panjang dan akulturasinya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa inilah yang menarik perhatian penulis Ardian Purwosoputro untuk mengangkatnya dalam buku berjudul Wayang Potehi of Java. Di buku ini, Ardian mengungkapkan potehi sangat terjaga kelestariannya di Jawa. Bahkan ada sejumlah kekhasan yang tidak dimiliki potehi di negeri asalnya. Dari bentuk boneka, bentuk boneka itu ternyata Wayang Potehi yang ada di Cina main-main, maupun dari Laipi atau Wayang Potehi yang tersebar di luar Tiongkok Daratan itu, Wayang Potehi Jawa justru mempertahankan unsur-unsur tradisional dalam bentuk boneka. Keunikan lainnya adalah dari struktur pertunjukan. Ternyata Wayang Potehi yang ada di Jawa, itu struktur pertunjukan masih mempertahankan tradisi dan ritual. Nah itu juga susah kita jumpai di beberapa negara. Masyarakat peranakan Tionghoa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Tentunya kesenian tradisional Tionghoa pun turut serta memberi warna indah bagi kebinekaan budaya di Indonesia. Terima kasih telah menonton!